Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menjawab pertanyaan wartawan soal rencananya setelah pensiun dari dinas militer. Diketahui, Andika Perkasa akan mengakhiri masa dinas aktifnya sebagai prajurit TNI pada 31 Desember 2022. Menjawab pertanyaan tersebut, Andika Perkasa mengatakan dirinya akan tetap produktif. Namun, lebih jelasnya terkait apa yang akan dilakukannya nanti akan dijelaskan setelah ia resmi pensiun. Ketika ditanya lebih jauh mengenai produktif dalam hal apa, ia mengatakan harus produktif dalam bekerja. Ketika ditanya soal banyaknya lembaga survei yang menyebut namanya masuk bursa calon wakil presiden, ia menjawab singkat sambil tertawa. Jenderal Andika Perkasa pun mengaku senang atas ditunjuknya Kepala Staff Angkatan Laut Laksamana Yudho Margono sebagai calon Panglima TNI yang akan menggantikannya. Ia mengatakan selama ini dirinya merasa memiliki kemestri dengan Yudho Margono dalam menjalankan tugas di TNI. Menurutnya, banyak operasi-operasi yang dilakukannya sebagai Panglima TNI didukung alutsista TNI Angkatan Laut. Andika juga mengaku tidak memberikan usulan terkait sosok calon Panglima TNI penggantinya. Menurutnya, Presiden Joko Widodo lebih mengetahui soal itu. Jenderal Andika Perkasa pun mengatakan tantangan Panglima TNI ke depan akan lebih banyak. Menurutnya, berdasarkan teori organisasi, masalah akan selalu ada. Selain itu, ia mengatakan ruang perubahan dan perbaikan akan selalu ada bagi Yudho. Namun demikian, menurutnya kepercayaan yang diberikan Presiden Joko Widodo kepada Yudho untuk menjadi Panglima TNI sudah melalui berbagai pertimbangan. Ia mengatakan berbagai pertimbangan tersebutlah yang membuat Presiden Joko Widodo yakin Yudho akan mampu menjadi Panglima TNI menggantikannya. Diketahui, Kasal Laksamana Yudho Margono akan menggantikan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang memasuki masa pensiun pada 21 Desember 2022 dan memasuki masa pensiun sebagai TNI pada 1 Januari 2023. Laksamana Yudho Margono akan menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test sebagai calon Panglima TNI pada Jumat 2 Desember hari ini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!